Bahan yang sangat empuk, gurih Untuk dipreming Siapa yang mempreming? Ya mukibul-mukibulnya Atas perintah Balawi Bahwa inilah sebenarnya Pembuat tesis Pembegal nasab yang sebenarnya Al-Kaburi Sejati Premingnya seperti itu Jadi bisa mempreming Pembegal nasab Tesis Abal-Abal Bang! Dan toh! Jadi target Puncaknya Pihak-pihak yang menggagalkan Diskusi di Wali Songo Semarang itu Bukan masalah gagalnya itu Atau bukan masalah agar tidak terjadi Tapi Fokusnya adalah Mengalihkan masa Mengalihkan perhatian publik Agar Nonton diskusi Yang Beberapa saat yang lalu Live streaming Yang diduga Itu Dilakukan oleh Para Penjegel-jegel Diskusi di Wali Songo itu Dan siapa yang Menyelenggarakan diskusi Secara live Jadi Masyarakat Biar Nonton itu Terfokus disitu Gitu loh Kemudian Yang kedua Tia Yajimaduddin Roma Irama Dokter Manakem Ali Dokter Sugeng Dan yang lainnya Kan tidak Hadir tuh Di diskusi Live streaming Yang dilakukan oleh Assalamualaikum Sahabat Awi Kertapati Kita kembali Di opini Awi Kertapati Channel Diskusi di Uwin Wali Songo Semarang Klus Gagal Dan yang Menggagalkan Siapa Anda tentu Sudah Bisa Menyimpulkan Dan Ketua Panitianya pun Sudah Membuat Pernyataan Secara Petulis Bahwa Direktor Uwin Wali Songo Semarang Didatangi Satu Mobil Dari Mabes Polri Bla 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 Dan seterusnya Gitu Kemudian Diskusi Mbak Lawi sendiri Sekarang terjadi Secara live Dan disaksikan Banyak sekali Penontonnya Dan saya juga ingat Ada video Si Rizik Siap Yang melakukan Imbuan Kepada Para Mukibul Mukibul Makapul Mukibul Untuk melihat Diskusi Live streaming Tersebut Yang diselenggarakan oleh Ya Anda jawab Siapa yang Menyelenggarakan Dan Siapa Siapa orang yang datang Ya Anda bisa tebak Siapa orang-orang itu Orang-orang yang Menyebalkan Nah Mari kita Berpikir Mari kita Kritis Dan mari kita Menelusuri bersama Yang melakukan Skenario Yang melakukan Upaya-upaya Bagaimana diskusi Di win mali song itu gagal Itu sebetulnya Targetnya apa Coba kita berpikir Sekali lagi Puncaknya itu apa gitu loh Si penggagal itu Anda berpikir kan Anda sudah punya dugaan kan Anda juga udah nebak-nebak kan Tapi ya Jejak digital pun juga Akhirnya Bisa menyimpulkan Mungkin tebakan Anda Mungkin duga-dugaan Anda Mungkin kesimpulan Anda Ya Jadi target Puncaknya Pihak-pihak yang menggagalkan Diskusi di win Wali Songo Semarang itu Bukan masalah gagalnya itu Atau bukan masalah agar tidak terjadi Tapi Fokusnya adalah Mengalihkan masa Mengalihkan perhatian publik Mengalihkan perhatian publik Agar Nonton diskusi Yang Beberapa saat yang lalu Live streaming Yang diduga Itu Dilakukan oleh Para penjegel-jegel Diskusi di win Wali Songo itu Dan siapa yang menyelengarkan diskusi Secara live Jadi masyarakat biar Nonton itu Terfokus disitu Gitu Gitu loh Kemudian Yang kedua Tia Yajimaduddin Roma Irama Dokter Manakem Ali Dokter Sugeng Dan yang lainnya kan Tidak hadir tuh Di diskusi Live streaming Yang dilakukan oleh Asuh Itu juga bahan Bahan yang sangat Empu Gurih Untuk dipreming Siapa yang mempreming Yang mukibul-mukibulnya Atas perintah Bahlawi Bahwa Inilah Sebenarnya Pembuat tesis Pembekal nasab Yang Sebenarnya Al-Kaburi Sejati Premingnya Seperti itu Jadi bisa Mempreming Membekal nasab Tesis Abal-Abal Bang Dan Cok Itu yang Menjadi Target Para Pembatal Para Penjegal Yang akhirnya Harapan Masyarakat Harapan Netizen Yang ditunggu-tunggu Agar Diskusi Ilmiah Ya Yang Ketiga kali Tapi ternyata Tidak Telelesasi Karena Karena Banyak Oknum Yang punya Kepentingan Ngelanyut Jilati Pantat Bahlawi Dan berhasil Menggagalkan Diskusi Ilmiah Uwin Wali Songo Semarang Dan itu Diskusi yang Dua kali gagal Yang pertama Sukses kan Di Uwin Ciputat Tapi yang Kedua Di Jogja Gagal Di Semarang Gagal Di Jakarta Atau di Semarang Saya lupa Tapi Tiga kali Diskusi Di Uwin Yang berbeda tempat Hanya pertama kali Yang sukses Itu pun juga Direcokin Bahlawi Dengan tempat Banten Telek Benjret Tapi Kita-kita ini Memang tidak Kehabisan akal Tidak Kekurangan ide Dan Tidak Kekurangan tempat Faktanya Tanggal 10 September Kita juga Akan mengadakan Diskusi Yang serupa Dan yang Bisa Mengakomodir Dan yang Bisa Menerima Dengan Bijaksana Sementara ini Hanya Keraton Ngayu Jokarto Hati Ningrat Akhirnya Kembali-kembali Juga Kepada Suhunya Ya Kepada Suhunya Yang Jelas-jelas Keraton Ngayu Jokarto Itu memang Punya Keterkaitan Sejarah Yang Orisinal Mengenai Siapa Klan Balawi Jadi Tetap Bersemangat Terus Menyuarakan Pusuknya Klan Balawi Di tengah-tengah Banyak Kepentingan-kepentingan Para Pejabat-pejabat Tinggi Indonesia Yang Masih Jilat-jilat Pantatnya Balawi Dan terus Bagaimana caranya Menggagalkan Perjuangan-perjuangan Ini Yang Terus Menyuarakan Tentang Pusuknya Klan Balawi Tentang Nasabnya Yang gak Penting Lagi Buat Negeri Ini Indonesia Tercinta Merdeka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang